Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan berada di dalam damai dan sejahtera. Mari bersama kita merenungkan Sabra Tuhan yang akan kita dasarkan dari Amsal 14 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Saudara yang terkasih ada ungkapan, pengalaman adalah guru yang baik. Oleh sebab itu, banyak lawangan pekerjaan yang salah satu syaratnya adalah pengalaman. Karena pengalaman itu mengajarkan kita untuk bijak dalam bertindak. Tentunya setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda, entah dari sisi pekerjaan, kemampuan, hobi, ataupun kealian khusus lainnya. Bahkan pengalaman hidup seseorang dapat menjadi salah satu solusi ketika menghadapi kesulitan hidup. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pengalaman. Mudah percaya perkataan orang, bertindak tanpa berpikir panjang, bahkan cenderung menutup diri terhadap setiap masukan. Sebetulnya yang terlebih penting adalah bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman tersebut. Jika kita mampu mengolah pengalaman menjadi suatu pembelajaran, maka hal itu akan berguna bagi kita untuk menambah hikmat dalam menjalani hidup. Jemaat yang terkasih, hendaknya setiap pengalaman hidup kita dapat menjadi referensi dalam bersikap dan berbuat, sehingga pengalaman hidup dan iman kita bisa menjadi teladan bagi generasi kita selanjutnya. Pengalaman itu bukan hanya pengalaman kita sendiri, namun kita juga dapat belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman yang baik untuk kita lakukan, sedangkan pengalaman yang buruk untuk dapat menjadi pengingat bagi kita, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapak kami yang mengasih, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami memohon pertolonganmu agar engkau berkenan untuk menolong kami, terutama bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya engkau berikan pemulihan tubuh kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, terutama mereka yang saat ini sedang mencari sekolah, dan mereka yang sedang berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir, atau saudara-saudara kami yang mengalami hambatan-hambatan dalam studi mereka. Kiranya engkau berkenan untuk menolong dan memberikan hikmat, agar solusi dapat mereka temukan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang harus terpisah jauh dari keluarga mereka, karena pekerjaan maupun karena studi. Berkatilah ya Tuhan, agar cinta kasih mereka tetap terjaga sekalipun jarak memisahkan. Ya Bapak, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini ke dalam tanganmu. Jika nanti kami akan beristirahat, kiranya engkau berkenan untuk memberkati kami. Dalam Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.